Jawa Tengah Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan ini menyebutkan, kemiskinan PR penting yang harus dikelola dan ditangani secara cepat dan tepat. Karena itu pasangan Andika Hendi akan melibatkan kaum perempuan untuk diberi modal kerja sehingga bisa mensejahterakan keluarganya, serta memberikan kesempatan kerja bagi menyandang disabilitas untuk bisa bekerja di banyak sektor. Terkait skor indeks pelayanan publik di Jawa Tengah, Andika berjanji melakukan perbaikan signifikan, sehingga mereka akan menerapkan sistem reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah. Lakah ini dinilai sebagai upaya menekan pentingnya integritas serta efisiensi dan tolak ukur utama pelayanan publik di Jawa Tengah. Kalau Mas Joko perhatikan cara saya bertanya, itu purni bertanya yang ingin mendengar lebih dalam. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk misalnya kepes atau jebak sama sekali. Itu dari cara saya bertanya. Nah sehingga begitu Mas Rufi menjawab pun, saya justru menyampaikan terima kasih. Karena program-programnya sangat bagus dan menurut saya itu juga perlu untuk menjadi masukan kami. Karena benar-benar kami melihatnya sebagai sebuah diskusi. Karena dari diskusi ini kita tahu misalnya apa program dari pasangan Mas Rufi dengan Gus Yassin. Sehingga apa yang mungkin kami belum lengkap itu bisa kami lengkap. Karena siapapun nanti yang jelaskan salah satu dari kita. Dan saya yakin ini sangat berguna, pasukan satu sama lain, untuk menambah misalnya kelengkapan program demi program apabila salah satu dari kami terpilih. Saya debat Andika Perkasa menyebutkan debat bukan ajang menjatuhkan lawan, melainkan untuk menguji visi dan program. Sementara itu, Hendrar Priyadi berjanji akan menambah TPP bagi para ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah untuk mendorong kinerja mereka lebih baik. Bahwa di awal-awal 2013 itu yang mengajukan pindah ke Pemprov banyak sekali. Saya tanya apalah saya, karena di Pemprov TPP-nya lebih tinggi. Nah itulah yang kemudian saya berpikir. Oke kalau gitu ini bisa disinergikan dengan target kami, gimana mereka bisa kemudian bekerja secara sesuai aturan, tidak ada punggung, tidak ada korupsi. Dan salah satu hal yang kami lakukan di awal adalah menaikan penghasilan mereka.